Kajari Pamekasan Kadarsya SH mengaku tidak terima dengan fonis bebas terhadap empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Pusat Kooperasi Pegawai Republik Indonesia atau PKPRI yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan. Karena itu, Kajari mengajukan kasasi. Menurut Kajari dalam faktanya memang terjadi kerugian negara dan tindakan yang dilakukan tersangka memang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan. Kadarsya mengaku kecewa dengan putusan bebas tersebut, tapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan memang sepenuhnya di tangan Majelis Hakim. Sedangkan berkas memori kasasi telah dipersiapkan dan dalam waktu dekat sudah siap diserahkan. Profesional, sebelum kita perlipatkan pengadilan dari TKLIT, kita sudah minta masukkan kerugian.